Memasuki pekan ke-10 Liga Futsal Profesional 2022-2023, Kancil WHW kembali menggelar pesta gol saat menghadapi unggul FC pada minggu siang. Permain di Gorpang Suma Pontianak, Kancil WHW kembali menang telak dengan skor 6-2. Kancil WHW memulai laga dengan ambil. Mereka langsung menggumpul limu pertahanan unggul FC. Usaha mereka pun berguah manis karena bisa membuka keunggulan lebih dihubung. Ialah Fajrian yang membuka kerat gol Kancil WHW menjadi 1-0. Tak lama kemudian, Kancil WHW sukses mengganakan keunggulannya. Kali ini giliran Gafa yang menggetarkan gawang unggul FC. Setelah itu laga sempat dihentikan sejenak oleh Wasit, sebab Gorpang Suma mengalami kebojoran lantaran hujan deras yang menerjang nilai itu. Setelah pertandingan dilanjutkan, Kancil WHW langsung berhasil menambah keunggulannya menjadi 3-0. Kali ini, Revani yang mencatatkan namanya di 4-4 skor. Pesta gol Kancil WHW tak sampai di situ. Tim asal Pobianak tersebut kembali menambah keunggulannya atas unggul FC dengan skor 4-0 lewat gol yang dicetak Gafa. Terus digumpur, unggul FC tak tinggal diam. Mereka berhasil memperkecil keunggulan menjadi 1-4 lewat kendangan Pak Kundo Skasterman. Namun sayang, tak lama setelah itu unggul FC kembali kebobolan. Kancil WHW langsung membalasnya lewat gol yang dicetak dia. Tak lama kemudian, peluih panjang dibunyikan wasir. Kancil WHW pun unggul 5-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Kancil WHW yang sudah unggul jauh tidak menurunkan tempo permainannya. Namun, unggul FC tampak sudah menurunkan pola permainannya di babak yang kedua. Tim asal Malang ini mulai dapat meredam gempuran dan dikempuran yang dilancarkan Kancil WHW. Pertandingan pun berjalan cukup segin. Unggul FC pun akhirnya bisa memperkecil kedudukan lewat gol Jamaluddin di pertengahan babak kedua. Skor pun berubah menjadi 5-2. Tetapi Kancil WHW bisa langsung membalas gol tersebut lewat Sontekan Gapa. Hasilnya tim Tuan Rumah itu menutup pertandingan dengan kemenangan 6-2 atas unggul FC. Dari Koti Anak, UU Junior AI News, Mampurkan.